Intro Nama pasangan kami adalah Ridho, singkatan dari Ridhoan Suswono Kami sangat berharap ada Ridho Allah SWT Walaupun putusannya terlambat, daftarnya paling cepat Dan paling berani tarung Partai-partai sudah sah mengusung kami, maka nanti kita akan komunikasikan, koordinasikan Dan sinkronisasi dalam rangka pemenangan pada tanggal 27 November Kami siap untuk melaksanakan tahapan berikutnya Saya ingin kita berhasil sehingga pelaksanaan kontestasi ini menjadi kontestasi yang sangat menyenangkan Sisa Allah kehidupan kita makin hari akan lebih baik Masyarakat Jawa Timur makin hari akan makin makmur Pemirsa Perhelatan Pilkada 2024 ini sudah dimulai Calon kepala daerah siap berlaga Sementara Jakarta saat ini masih menunggu Akankah Anies Baswedan bisa berlaga Atau ketinggalan kereta Atau malah naik kereta cepat menuju Jawa Barat Masih adakah manuver politik dan kejutan Di detik-detik terakhir Pendaftaran malam ini yang tinggal beberapa jam lagi Bersama saya Anies Syadasuki Inilah interupsi orang dekat Jokowi Dipilih Megawati Anies kemana? Baik pemirsa sudah ada narasumber bersama kami malam hari ini Ada di studio maupun yang bergabung melalui sambungan zoom Di sebelah kanan saya ada Mbak Huriah Direktur Eksekutif Puskapului Selamat malam Bari Selamat malam Sebelahnya ada Mas Iwan Tarigan Koordinator relawan Anies Baswedan Selamat malam Selamat malam Mbak Anies Di sebelah kiri saya ada Bapak Mardani Alisera Politisi Pak Keas Selamat malam Pak Mardani Dan kami masih menunggu Pak Dave Laksono Politisi Golkar sudah bergabung bersama kami Di sambungan zoom Ada Gus Romli Bergabung bersama kami Guntur Romli bergabung bersama kami Politisi dari PDI Perjuangan Saya ke Mas Guntur dulu kali ya Jadi Mas Guntur dimana? Di Jakarta atau di Bandung? Lagi di Surabaya Oh di Surabaya Yang menuju ke Bandung itu Pak Anies Insya Allah Insya Allah Jadi akan daftar malam ini? Jadi kita masih menunggu kejutan Pak Barusan saya juga mencari informasi ke DPP Belum ada nama yang diputuskan Tapi kami akan pastikan PDI Perjuangan akan mendaftar di menit-menit terakhir Pasti ada calon dari PDI Perjuangan di Jawa Barat Pasti Pasti namanya belum ada Yang beredar santar adalah Anies Baswedan Dan Ono Surono Suroso Ya, Kak Ono Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Memang sudah santer Mas Ono Apa Mengkampanyekan Sudah sosialisasi Tapi namanya Pasangannya yang lain Belum ada itu Belum Tapi kan Pak Anies sudah menuju ke Bandung nih Mas Guntur Katanya gitu Katanya gitu Tapi saya gak tau Saya kan di Surabaya Ah masa Oke Kita langsung panggilkan saja Sudah bergabung bersama kami Bapak Def Laksono Silahkan Di sebelahnya Pak Mardani Halo apa kabar Mas Halo Kalau gitu Saya langsung ke Mas Iwan deh Mas Iwan ini Sebagai dalam tanda kutip orangnya Pak Anies Ini lagi di Bandung sekarang Naik bus katanya Biar cepat Jadi Mbak Anies sah Supaya kita juga ada deg-degsernya gitu ya Deg-degsernya Jadi waktunya tinggal berapa nih 8, 9, 5 jam ya Ya kita lihat aja Ya tinggal jam 11, 5, 9 Berarti 5 jam ya Jadi kita lihat aja perkembangannya Ya nanti Kalau sudah diinfokan Telepon lagi saya Tanya Cak Guntur Nah itu saya ke Mas Guntur Jadi menuju Bandung Atau menuju Jakarta Ya ini nanti kita Berikan lagi informasinya Kalau Cak Guntur sudah informasikan Saya ngikut gitu kan Tapi kalau belum Saya belum bisa juga sampaikan Saya pengen ke Mas Guntur lagi Saya pengen ke Mas Guntur lagi Kenapa di Jakarta gak jebol Kata Bumega Mau nurut gak ya Emang ada yang gak nurutnya gitu Emang apa yang ditakutkan sebenarnya Apakah Bumega takut dihianati lagi Atau gimana Oh enggak 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 Menurut kami itu kan Mas Pramono Anung Sudah apa Tokoh yang paling layaknya Untuk dimajukan di Jakarta Beliau kader partai Yang senior Pengalamannya luar biasa Kemudian resistensinya Hampir tidak ada Mas Pramono Anung itu Bisa diterima Di pengikutnya Pak Jokowi Di pengikutnya Pak Prabowo Dan juga di pendukungnya Pak Ahok Dan saya kira juga pendukung Mas Anies Akan mendukung Mas Pram Nah itu dia Jadi dari sisi kader itu Mas Guntur itu dia yang jadi pertanyaan Pak Pramono Anung selama ini Selalu berada Di belakang Pak Jokowi Hampir di setiap event Selalu ada Mas Pram disitu Kenapa pilih orang yang dekat dengan Jokowi? Berarti Tidak hanya dekat Tidak hanya dekat dengan Jokowi Mbak Mas Pram ini kan 27 tahun Bersama Ibu Mega Dengan Pak Jokowi Baru 9 tahun Beliau juga adalah Menteri Sekretaris Kabinet Yang artinya Tahu semua rahasia Secret Para menteri-menteri Termasuk menteri pertahanan Pak Prabowo Jadi beliau juga punya komunikasi Hubungan yang baik Dengan semua menteri Dan juga kepada Pak Prabowo Tapi menurut saya Bukan faktor itu ya Bukan faktor utama Ketika ditunjuk oleh Ibu Mega Yang jelas Ibu Mega ketika menunjuk Mas Pram Itu berdaulat Dia tidak bisa diintervensi Karena alasan-alasan beliau Sebagai kader senior partai Yang luar biasa Diberikan apresiasi untuk maju Di titul kader BKI Juga punya background pengalaman yang luar biasa Di legislatif Memimpin partai Sebagai sekjen partai Kemudian juga sekarang menjadi Menteri dalam Kabinet Pak Jokowi Pertimbangan-pertimbangan itu ya Yang menjadi alasan kuat Bagi Ibu Mega Sebagai ketua umum kami Untuk memilih Mas Pram Mas Guntur Sebenarnya apakah memang ada upaya Untuk menjembatani lagi Hubungan dengan Pak Jokowi? Dengan memilih Mas Pram Kalau kita melihat Nah ini yang menurut saya menarik Jadi sekarang saya melihat Mas Pramono ini kan sudah menjadi Media Darling Karena banyak asumsi-asumsi Yang dilekatkan kepada Mas Pram Ini menarik ya Hampir menurut saya Mohon maaf Kalau kita lihat di media sekarang Tidak ada yang ngomongin di Tuan Kamil Yang diomongin adalah Pramono Anung dan Rano Karno Khususnya Mas Pram Dengan asumsi-asumsi Misalnya kalau Karena beliau dekat dengan Pak Jokowi Dekat dengan Pak Prabowo Dekat dengan Ibu Mega Akhirnya kan ada asumsi-asumsi Seakan menjadi jembatan di antara Nah itu berarti ingin menjembatan di komunikasi Antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi? Tidak, saya ingin menyampaikan ini Karena asumsi yang muncul di publik Itu tidak ada masalah Publik juga tidak bisa mengingat Asumsi tersebut Tapi kalau kita bicara soal Alasan utama Pemilihan Mas Pramono Anung Ya saya sampaikan Tapi itu adalah kader senior partai Yang humble Yang santun Yang humoris Mampu membawakan suasana Yang luar biasa Jadi seperti reward gitu maksudnya Mas Guntur Reward sebagai kader berinvestasi Sebagai kader partai Betul Sebagai kader partai Dan juga bisa menjembatan Dan Ya ini Apa Berarti lagi ada upaya rekonsiliasi ya Mas Guntur ya Antara Bu Mega dengan Pak Jokowi Oh itu Sejujurnya tidak bisa Mengatakan seperti itu Karena ini kan konteksnya Adalah terkadar dikai Soal bagaimana Posisi PDI perjuangan Apakah di dalam kabinet Tentang di luar kabinet Itu hak progresifnya Ibu setelah umum Kalau Ibu Mega sendiri Dengan presiden Tidak masalah Sebagai presiden Republik Indonesia Dan beliau ada Seperti Tapi sebagai personal Pak Jokowi Lagi ada masalah memang Ya Kalau sebagai kader Yang kita lihat ya Luar biasa ya Bagaimana Perlakuan Pak Jokowi Kepada Ibu Yang melahirkan Tokus politik Yang namanya Pak Jokowi Oke Mas Guntur Satu yang menjadi Pertanyaan besar masyarakat Mengapa Mas Pram Yang tidak ada Namanya sama sekali Di radar survei Bisa mengalahkan Pak Anies yang Surveinya nomor satu Ya kalau saya melihat Itu bisa ditanyakan Ke tukang survei Mbak Karena Mas Pram ini Sudah jauh-jauh hari Disebut oleh Sejen PDI perjuangan Mas Hasto Bersama namanya Yang lain Seperti Ibu Risma Kemudian Mas Hendra Trihadi Yang sekarang Mendampini Pak Anjika Di Jawa Tengah Termasuk juga Ada nama Pak Anies Dan sebagainya Cuma Kenapa Yang dipilih Dalam Mas Pramul Anum Selain Ini adalah Hak prorogatif Ketua Umum Saya kira Alasan-alasan Beliau Sebagikan Bersenior Partai Dan Yang prestasi Itu alasan utamanya Baik Baik saya ke Pak Mardani Pak Mardani Sebagai besti banget Tadinya Pak Anies Melihat Pak Anies Pakai baju merah Itu gimana Perasaannya Dua kali loh Ketemu Yang kedua Pakai baju merah Mas Anies Dimanapun Tetap sahabat Baju boleh beda Tapi persahabatan Tetap jalan Dan mendoakan Yang terbaik Buat Mas Anies Baswedan Kami semua menduga Masyarakat menduga Bahwa PKS Akan kembali Mendukung Anies Baswedan Di PKD DKI Mengapa akhirnya Memilih bergabung Dengan Kim Plus Kalau penjelasan Panjangnya Sempat memberikan Rekomendasi itu Walaupun akhirnya Kedua Bukan cuma Rekomendasi Bahkan sudah menyebut Singkatan aman kan Anies Baswedan Sohibul Iman Ya Tetapi memang Dinamika politiknya Berlangsung Demikian Menarik Akhirnya Ternyata PKS memutuskan Memersamai Kami Apa yang gak deal Sebenarnya Pak Mardan Waktu itu kan Memang masih ada Hambatan 20% Syarat Ya Kami cuma 18 kursi Mas Anies Ayo cari 4 kursi Nah Hampir sebulan lebih Kami hargai Mas Anies berjuang keras Tapi mungkin Kebiasaan kita Memang injury time Sementara Saat yang sama PKS ingin segera Ada langkah-langkah Yang lebih Sistematis Sehingga Tawaran dari Teman-teman Kim Jadi simpat kursinya itu Ditugaskan ke Pak Anies Untuk mencari Sisi sampat kursi itu Ya Kan memang Kita ingin bersama Kalau PKS Ngetuk pintu PKS sudah Ngasih 18 Oke Pokoknya hubungannya Baik Pisahnya juga Baik-baik Oke pisahnya Baik-baik Tapi kemudian Aniesnya Keseberang Yang bisa dibilang Lawan politik Itu gak apa-apa Justru ini ada Kedewasaan Yang menarik ya Bahwa kita Tidak lagi Melulu Sibuk dengan Pertarungan ideologis Tetapi Nanti kontestasi Karya dan gagasan Mas Anies ini Punya banyak kelebihan Lima tahun di Jakarta Kami VKS Pulmen dukung Kami sangat puas Jack Linko lah Kemudian Tapi kemudian PKS memilih Zona aman ya Dengan Mengabung dengan Koalisi besar ya Zona aman Ada pengalaman Barulah Baik saya ke Mas Dave Mas Dave Dari Jawa Barat Kita ke Jakarta Kemudian ke Banten Kenapa Banten akhirnya Di Banten akhirnya Balik arah nih Balik arah Mendukung kembali Kadernya yang sebelumnya Sudah didukung Dicabut Didukung lagi Ya gak apa-apa Kan Akhirnya Katanya ada yang bilang Bahwa PDIP Mendukung Airen Itu bikin Kim Plus Pecah Di Banten Enggak juga sih Kalau dibilang pecah sih Enggak Ini kan pecah itu Ya hanya sesaat Ya pilkada kan selesai Tanggal 27 November Sudah selesai Terus kita kan terus Bagaimana melanjutkan Pemerintahan secara masif Selama 5 tahun ke depan Jadi Ya apapun Pilihan politik yang ada Di tiap-tiap daerah Itu gak masalah Karena Gerindas sama PDI pun Juga di beberapa wilayah Juga ada Yang jalan bersama Kalau gak salah di Surabaya Bagaimana saya gak hafal lah Persisnya Tapi saya tadi lihat aja sih Ada beberapa deklarasi-deklarasi Jadi Ya kalau beda-beda itu sih Hal yang lumrah ya Tapi kan yang penting di ujungnya Di ujungnya Begitu selesai Semuanya patuh kepada Satu garis Itu di bawah Kepimpinan Presiden Prabowo Gibran Nah itu dia Apakah akhirnya Golkar memilih Berbalik arah Karena Gerah Dengan kata-kata Bumega Atau Karena gak pede Dengan calon yang sebelah Gak bisa dibilang Begitu juga Gitu ya Karena Kalau dibilang Gerah sih Gak juga Bumega kan adalah Biar guna pun Datinya sepuh bangsa Dia tuh adalah Mantan Presiden Dia Antara tokoh nasional Yang harus kita Hargai Pandangan dan Pemikirannya Jadi Apapun sikapnya beliau Ya itu adalah bagian dari Adat istiadat Ataupun juga Bagian dari Perkembangan Demokrasi dan politik Indonesia Jadi bukan sesuatu yang harus Di Apa namanya Mas Yif kemarin Sempat ada gosip Katanya The Invisible Hand Tidak mau Sebenarnya Bu Ayrin Tunggu di Banten Bener gak? Gak juga Invisible Handnya tuh siapa Karena yang menentukan kan Rakyat Oke Jadi kalau mau Bicara seperti itu Ya bicara sama rakyat Jangan bicara sama partai Oke baik saya kembar Barya ini Banyak kejutan Di akhir-akhir Pendaftaran Bahkan Udah bukan injury time lagi Ini udah Udah bisa dibilang Kalau boleh mah Perpanjangan waktu gitu Udah udah penalti Extra time Udah extra time Udah perpanjangan waktu Ini Mas Adis akan maju Panis akan maju Atau gak di Jaban Ini jadi kayak calon Yang tertukar Saya bingung Ini kalau nanya Pak Anis Jadi maju apa enggak Kayaknya nanyanya harus ke Mas Iwan Tadi gak dijawab Gak dijawab aku Mas Bung Gak dijawab aku Cuma ini kan memang ya Problemnya ya Kalau kita ngeliat Pilkada hari ini tuh Ada dua Situasi yang Bertolak belakang Sebenernya ya Mbak Anis saya Pertama Bagaimana Cara partai politik Melihat Pilkada 2024 ini Gitu ya Jadi mereka bukan Cuma melihat Pilkada ansi Tapi proyeksinya nih Jauh ke depan nih Ngeliatnya pilpres nih Gitu ya Hari ini orang akan Didukung Kira-kira Lima tahun lagi Dia akan jadi Lawan atau enggak Jadi gak cuma melihat Hitungan pilkada Saya kira ya Pasti ada hitung-hitungan Untuk kepentingan pilpres Entah itu Mengamankan Apa namanya Suara gitu ya Atau misalnya Memastikan bahwa Ruang kompetisi nanti Untuk pilpres 2029 itu Bisa diamankan Nah sementara Logika yang Apa namanya Satu lagi Adalah Kecenderungan Masyarakat Selama ini Ketika memilih Di Pemilihan kepala daerah Itu kan tidak berbanding lurus Dengan pilihan mereka Terhadap partai politik Ya Sementara Dari kemarin Padahal kita ngeliat Misalnya koalisi di tingkat nasional Itu kan Benar-benar koalisi Yang sebenarnya Konteksnya adalah Pilpres kemarin Pilkada itu Lebih personal Di situ ada Relasi kuasa Di tingkat daerah Yang bisa jadi Akhirnya Kalau partai Misalnya Mengabaikan Faktor relasi kuasa Mengabaikan Popularitas kandidat Mereka bisa saja salah langkah Contoh misalnya Kayak kemarin kan Kasus airin Sebenarnya gitu ya Akhirnya balik Akhirnya balik Pada akhirnya Kalau saya sih Melihatnya seperti itu Kira-kira partai Lebih berat Pertimbangannya dimana Mau mengamankan Kepentingan Pilpres 2029 Atau Memastikan Kemenangan Di pilkada 2024 ini Oke Maria Kalau misalnya Dilihat dari komentar-komentar Netizen Banyak yang mengatakan Kenapa PDIP Tidak mau Mengusung Anies Baswedan di Jakarta Karena mungkin Ada khawatiran Nanti Anies akan Terlalu menjadi besar Dan akhirnya Melumat partai itu Sendiri kita akan Membahasnya Tetap bersama kami Di interupsi Terima kasih Anda masih bersama kami Di interupsi Pemirsa sebelum membahas Soal yang tadi Saya tanyakan sebelum Saya mau kembaria dulu Biar nanti anak Nariknya ke Mas Buntur Sama Mas Iwan Apakah ada yang bilang Komenetizen mengatakan Bahwa ada yang bilang PDIP perjuangan Dalam tanda kutip Takut mengusung Anies di Jakarta Karena takut Pak Anies Baswedan itu menjadi Terlalu besar Kemudian Menghianati Partai yang sudah Mengusungnya Di Jakarta Ada atau tidak Kemungkinan ke situ Mari Kalau ditanya Ada atau tidak Pasti ada ya Kenapa? Karena Pak Anies ini kan Bukan orang partai Artinya Dia sebagai Apa sih Kalau dalam sepak bola Pemain free transfer Tawaran Kalau misalnya Ada tawaran Yang Lebih Baik Dalam tanda kutip Atau misalnya Secara Garis ideologi Atau basis Konstituen Lebih dekat Kan bisa saja Misalnya ya Oke hari ini Diusung oleh PDIP Karena memang Sudah kekunci Dari Kim Tetapi 2029 Misalnya Tawarannya dari PKS Atau dari PKB Yang basis Konstituennya lebih dekat Bukan tidak mungkin Misalnya Pak Anies Berpindah Sementara PDIP Tentu juga Punya kepentingan Untuk 2029 Apalagi Pengalaman kemarin Dengan Pak Jokowi Sudah diusung Dua kali Oleh PDIP Tetapi Kemudian kan Di akhir Periode jabatannya Pak Jokowi Kan kelihatan sekali Relasi dengan PDIP Tidak Tidak baik Nah itu yang Saya kira jadi Faktor pertimbangan Juga Buat PDIP Untuk tidak Mencalonkan Anies Hal yang lain Juga adalah Kadi kalau kita Mau lihat ya Mbak Anies Tren sebelumnya Kan karena PDIP Ingin menang Maka popularitas Dan elektabilitas Kandidat itu Menjadi Pertimbangan Paling utama Ketika memilih Pak Jokowi Itu kan diusung Di menit-menit Terakhir kan Karena PDIP Mau menang Nah sekarang Pilihannya adalah Apakah PDIP Cuka mau menang Saja gitu ya Atau sebenarnya Ada hal yang lain Yang juga Kita tanya ke Mas Guntur Ini bicara Jawa Barat Bukan Jakarta Sebenarnya Jakarta kan Ada kader Mas Guntur yang lain Ada kader PDIP Yang lain Yang elektabilitasnya Cukup tinggi Untuk Jawa Barat Apakah Kalau bahasanya Adalah mencari Cara instan Untuk menang Setelah bersusah Payah mungkin Di Jakarta Tentu saja Tidak Mbak Bahwa Ketika Ketika itu Tidak mengifamakan Kemenangan Bisa di kemenangan Iya Tapi bukan Ketika itu Ketika itu Kalau tidak Dia mengopensi Ketika lagi Ada di Ketika Tidak Mbak 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 Jadi Perjuangan Ketakutan Maksudnya Kalau Anies Mereka di Jakarta Kemudian Bisa Belang tanda tutip Menggijit Barik Kami tidak pernah Punya Ketakutan itu Dan Meskipun Ada trauma Ada trauma Traumanya apa Mas Guntur Boleh diselesaikan Tidak Traumanya Tidak Mbak Dikasih 4 kali 2 kali plus Anak Dan Menantunya Tapi Sepertilah Balasannya Tapi Tidak Membuat Kami hancur Ternyata Perjuangan Terus menjadi Pemenang Dalam Pilihan 2024 Dan Juga Kalau Tidak Percaya Apa yang Disampaikan Mas Andri Dia Waktu itu Sebagai Anak Ketika Bertemu Pak Jocowi Yang Waktu itu Ingin Menangkan Pak Mbak Dowo Yang Kedua Ini Merendahkan Atau Mungkin Mengecilkan Kedua Perjuangan Dagang Kemudian Yang ketiga Ingin Meloloskan TSI Itu Dagang Itu Presiden Dua Tidak Mampu Menghancurkan Kedua Perjuangan Apalagi Kalau Mas Anis Tanya Gubernur Tidak Perlu Ada Ketakutan Seperti itu Kami Melihat Mas Anis Ada Simpati Mas Anis Sekarang Oke Karena Ditinggalin Di Jakarta Ketinggalan KRL Tapi masih bisa naik bus Yang lebih mahal Mas Guntur Kita akan perbaiki Sambungan dengan Anda Karena putus-putus Saya ke Mas Defto Lebih dahulu Kalau misalnya Ini saat ini Sedang mendaftar nih Kalau misalnya Pak Anis Pak Anis Jadi mendaftar Berarti Kang Dedy Berat Di Jawa Barat Kalau Pak Anis Jadi mendaftar Alhamdulillah Kenapa saya katakan Alhamdulillah Ya bagus dong Karena Emang Salahnya apa Semua orang berhak Kalau mau maju Untuk pilkada Saya pun juga berhak Kalau maju Cuma saya gak mau maju aja Kenapa Karena saya gak ada Menyetiket Kalau Pak Anis Menyetiket Silahkan Maju dong Itu kesempatan Yang bagus Harus dimanfaatkan Apalagi keberhasilan Dan kepiawangan beliau Dalam selama ini Ya itu sangat baik Jadi Harus kita dukung Kalau beliau ingin maju Nah untuk Pak Amardani Sebenernya di Jawa Barat Cukup cair ya Setelah di Jakarta Koalisi Besar Di Jawa Barat PKS Mengusung Bersama Nasdem Ahmad Saiku Dengan Ilham Habibi Seberapa cair sih Sebenernya di Jawa Barat Kayaknya pertarungannya Gak sepait Jakarta gitu Ya Sebetulnya Anis yang pertama ini Harus disyukuri Keputusan MK tadi Dengan turun 6,5 sampai 10 Kontestasi menjadi Lebih menarik Lebih banyak calon Bisa diajukan Dan tidak banyak Kota kosong ya Tidak ada kota kosong Masyarakat lebih punya Engagement Ujung akhirnya Demokrasi kita membaik Dan money politik Bisa turun Karena kenapa Money politik tinggi Orang gak kenal Sekarang Misal Mas Hanis maju nih Kalau saya mendoakan Mas Hanis maju Karena akan menjadi Kontestasi yang sangat menarik Jawa Barat Itu provinsi yang terbesar Penduduknya Dapet calon yang bagus-bagus Beruntunglah warga Jawa Barat Itu Oke Kalau dikenal Tak ada money politik ya Kalau dikenal Tak ada money politik Kalau tidak ada Gini Dengan ada engagement Orang mili itu Bukan cuma Karena ada Reward Tapi emang Dia punya visi bagus Dia punya track record bagus Dia punya program yang bagus Dia punya tawaran yang bagus Dan itu Bukan sekedar reward dari partai Bukan cuma reward Mas Guntur lagi Mas Guntur Masih nyambung Masih nyambung bersama kami Boleh dijawab Mas Guntur Bukan hanya sekedar reward dari partai Tapi memang rekam jelasnya Rekam jejaknya jelas Bukan hanya sekedar reward dari partai Sebagai kandung berprestasi Boleh Mas Guntur Bagi-bagi lagi Wah tentu saja Ketika kami memilih kader Yang untuk maju di Pilkada Itu rekam jejak Luar biasa Harus terkatat ya Kader dia Di backgroundnya Dia dipartai Kemudian kalau dia punya pengalaman itu Seperti saya katakan tadi Seperti Mas Prang misalnya Mas Prang itu adalah Kader senior di partai Tapi juga punya pengalaman Yang luar biasa Dilegislatif Kemudian di eksekutif Jadi itu pilihan Antara kader Dan pengalaman itu Adalah faktor utama Ketika pilih seseorang Untuk maju dalam Pilkada Mas Guntur Sebenarnya ada Kader PD Perjuangan Yang namanya Masuk Radar Survei Masuki Caya Purnama Pak Ahok Kenapa Tidak memilih Pak Ahok Sebagai Calon gubernur PD Perjuangan Ya kita melihat beginilah Mbak Kita kan masih ada Suasana Traumatis Untuk ada DKI 2016 2017 Ya kan Kita kan gak mau menghilang lah Kita kan Kalau isinya Jakarta tuh Bener-bener fokus Isu Jakarta Tentang bajir Tentang macet Tentang kepinginan Tentang pengangguran Jangan lagi ada isu-isu Soal politik identitas Dan lain sebagainya Tapi kalau masih trauma Ini yang anda usung Justru lawannya yang dulu Mas Guntur Gimana Saya bingung Gimana itu Mbak Di Jakarta kan Mas Tram Mas Tram bukan jalan tengah Antara rivalitas Nama Anis Nama Ahok Yang memang dibicarakan Di internal Di DPP PDI Perjuangan Ini Ibu Mega Menyodorkan jalan tengah Tokos New York Partai Punya pengalaman yang luar biasa Komunikator Dia Apa Ambel Bisa berkomunikasi Dengan semua pihak Itu yang disini Untuk menggumbatani Sebagai jalan tengah Antara nama Anis Dan nama Ahok Dan faktor Tentu saja Bukan soal elektabilitas Di situ Di dua partai Baik saya ke Mas Iwan Mas Iwan Pak Anis dua kali Ke DPP PDI Perjuangan Yang terakhir bahkan Sudah pakai baju merah Itu negonya sebenarnya Buat Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Atau Negonya untuk Membangun bangsa Atau Ikan Negonya Jadi Begini Mbak Anisa Kita sebenarnya itu Tidak ada lawan Politik disini Kita itu Berlomba-lomba Untuk membangun bangsa Itu utamanya Jadi Kita harus melihat Indonesia Secara luas Jadi Bang Mardani Diminta Dulu sempat Membangun DKI Tapi gak jadi Belum saatnya Tapi intinya itu Kita sekarang ini Berlomba-lomba Memang partai sarananya Tapi kalau memang Orang bagus Itu Memang harus diberikan tempat Membangun bangsa ini Kita butuh Ya Membangun rakyat Menaikkan rakyat Rakyat ini Ini tugas kita Bareng-bareng Siapapun Mbak Anisa nanti Dilihat Kemudian Mas Def Kemudian Abang Abang Mardani Ya kita melihat Harus seperti itu Jadi Politik itu Hanya sarana gitu Bukan Untuk menjatuhkan Dan membunuh orang Enggak Tapi bagaimana membangun Mas Iwan Kalau Caguntur Memang Traumanya Sedikit-sedikit Jadi begitulah ya Memang Bisa Tapi kita harus melupakan Kita harus melihat ke depan Ya kan Nanti Yang masalah belakang Ya ada bagiannya ya Tapi kita harus melihat ke depan Indonesia ini Harus kita bangun Baik saya ke Mas Def Mas Def Di Jakarta Ridwan Kamil Suswono Akan melawan Pramono Anung Rano Karno Serta Dan Mapong Rake Calon independen Yang pun Kontroversial Berarti Dari koalisi sebesar itu Piece of cake lah ya Gak boleh Kita Melihatkan Lawan kita itu Piece of cake Oke Ya Di dalam Kontestasi politik Demokrasi terbuka Di era Di era reformasi Indonesia saat ini Kita tidak boleh menganggap Enteng lawan Oke Kita gak boleh Overconfident Tapi juga gak boleh Underconfident Namanya kita masuk Di dalam Pertempuran Perhelatan politik Kita harus yakin Kita bisa menang Tapi kita tidak boleh Menganggap Lawan kita itu Di bawah kita Kita harus menganggap Semuanya itu on par Sama Jadi kita harus terus Apa namanya Rutin Terus ke basis Ke masa Convassing Terus menerus Dari day to day Door to door Campaign Terus pendekatan Ke masyarakat Terus kita beradu Konsep ide dan pikiran Dan gagasan Selebihnya Tinggal di ujung Mainnya gimana Tinggal dilihat Nanti seperti apa Pemilihan Kami akan kembali Pemirsa usai jadah Akan Membahas Masih seputar Pilkada Ini berarti Sudah mulai ada Cair-cair Dari ketegangan Di masa pilpres Dan cairnya ini Menurut saya Cairnya sangat cair Kita akan bahas Usai jadah Tetap bersama kami Di interaksi Terima kasih Tanya bener gak Gak tahu saya Itu mesti tanya langsung Ke PKB Tapi yang pasti Pada saat Pendaftaran Pada saat Deklarasi Semuanya hadir Semua partai-partai Dan yang hadir itu Bukan cuma Wah sekjen Atau wakil ketua Dewan pimpinan tingkat 1 Enggak langsung Dari tingkat pusat Kalau gak ketumnya Langsung sekjennya Yang menghadiri Deklarasi Waktu itu di Hotel Sultan Jadi Itu menunjukkan Bahwa di dalam Kim Plus Untuk DKI Kita sangat solid Dan tidak ada Diskusi apapun Untuk menggeser Apa namanya Dukungan Kemarin Pak Ridan Kamil Sempat diserang Tweet-tweet lamanya Katanya karakteristik Orang Jakarta Itu tanggapan dari partai Seperti apa Ya enggak Itu kan dia Langsung dia koreksi Dia akui Ini kan menunjukkan Kebesaran jiwa beliau Bukan langsung Wah itu di hack Ini itu segala macam Berkelit ini itu enggak Langsung Dia mengakui Itu sifat saya Pemikiran saya Pada saat itu Yang mungkin Masih belum Sepenuhnya Terbuka Dan dia mengakui Selama berapa tahun ini Dia telah lebih Semakin dewasa Semakin bijak Semakin paham Akan bagaimana Dinamika Yang sebenarnya Terjadi di tingkat pusat Dan dia Apa namanya Mengakui kesalahan tersebut Baik saya ke Maria Maria Anda melihatnya Di tengah kecairan Yang sangat cair ini Di pilkada Apakah memang Trauma Atau perseteruan Dalam tanda kutip Jaman pilpres Itu sudah mulai Melebur Saya tidak terlalu Merujuk pada hasil Hasil survei Hasil survei itu Seringkali menjadi Masukan buat partai Untuk memilih calon Itu paling mudah Trend yang bisa kita lihat Hampir di semua Partai politik Tapi jangan lupa Bahwa partai politik Itu Punya kewenangan Yang sangat besar Bahkan bisa dibilang Absolut gitu ya Untuk menentukan Siapa orang yang Akan maju Karena dia satu-satunya Penjual tiket pencalonan Artinya Kalau anda populer Anda punya Elektabilitas tinggi Sekalipun Tapi partai Tidak mau mencalonkan Diri anda Ya sudah selesai Jadi Variable kewenangan Absolut partai Itulah yang bisa Menafikan hasil survei Dan ini bisa kita lihat Saat ini Misal Hitung-hitungan survei Kenapa RK Padahal Kalau kita lihat Urutannya Anis itu nomor satu Basuki Cahaya Purnama Nomor dua RK itu nomor tiga Tapi kalau kita lihat Untuk kepentingan Pilpres 2029 Atau misalnya Relasi yang baik Antara pusat Sama Jakarta Karena Jakarta ini Walaupun sekarang Statusnya sudah Sudah Jadi DKJ Tetap kan dia menjadi Episentrum politik Semuanya disitu Kalau anda berhasil Di Jakarta Anda punya popularitas Di Jakarta Itu Udah setengah masuk Walaupun sekarang Istananya jauh Udah gak di Jakarta lagi Tapi kan kita juga Gak tau nih Apakah pasca 2024 ini Gitu ya IKN itu masih Akan berlanjut Atau enggak Kayak tadi misalnya Kalau saya sih Nangkep ya Apa namanya Komentarnya Bang Mardani ya Ini lebih kepada Bang Mardani Sebagai sohibnya Pak Anis Gitu kan ya Ini kalau Bang Mardani Ngomong gini Jangan-jangan saya Lagi mikir Bisa dijewar nih Sama Sama pimpinan Apa namanya DPP PKS nih Karena tidak langsung Secara tidak langsung Mempromosikan Anis Baswedan Padahal Presidennya PKS ya Yang nyalonkan nanti ya Di Pilgub Jawa Barat Tapi Lagi-lagi itu Mbak Anis ya Kalau hitung-hitungannya Cuma sekedar Atau Kalau pertimbangannya Adalah popularitas Pengen menang Hasil survei itu Menurut saya Menjadi Nah tapi sekarang Hasil survei ternyata Tidak menjadi acuan Utama juga Persis itulah Balik lagi Karena partai punya Kewenangan absolut Untuk menentukan Dan kemarin Itu partai terkunci Ya partai terkunci Saya yakin ya Ini menurut saya PKS Kalau misalnya Kemarin tidak dikasih Kursi Wagup Cawagup Dikimplus Mungkin bisa balik badan Mas Mardani Silahkan Mardani Dijawakan Memang desainnya kan MK ini Game changing ya Karena 6,5 sampai 10 PKS 16-17 persen Mestinya Sudah bisa maju Kalau keputusan MKnya Datangnya awal Tapi ketika Dia datangnya belakangan Jadi sudah terlanjur dong Bisa dibilang Ya sudah kadung gitu Kan koalisi sudah terbentuk Kami sudah mulai Menjajaki berbagai hal Ada penyesalan Pak Mardani Kalau di politik itu Sudah ambil keputusan Hadapi saja PKS banyak menerima Masukan Kita terima Itu sebagai bagian Dari institusi publik Yang harus terima Bahwa kita punya Banyak catatan Kita sampaikan Alasan-alasan kita Dan tadi Kalau tadi Mbak Uriah bilang Kok Pak Mardani Emang Mas Anis orang baik kok Dan kalau Mas Anis maju Ustadz Seho maju Bagus Makanya saya bilang Orang Jawa Barat beruntung Banyak yang orang bagus maju Dan saya tetap akan memperjuangkan Ustadz Seho untuk menang Karena saya kan PKS gitu Oke saya ke Mas Div Mas Div tadi Mbak Ria menyatakan Bahwa tidak ada Di politik itu Tidak ada lawan Tidak ada kawan Yang ada adalah kepentingan Di Jakarta Kepentingan Kita lihat di Banten deh Bukan di Jakarta Yang terlihat sekali Kepentingannya Gokar Itu tuh kenapa Kenapa kita Akhirnya berbalik arah Sebenarnya pertanyaannya tuh Ya Bukan Kenapa kita berbalik arah gitu ya Kenapa kita dari awal Tidak tetap mendukung Pak Iya itu Itu kenapa Kenapa ya Karena Pada saat itu Ya Dinamika yang terjadi Adalah kita Harus mendukung Kadar Kadar lain Nah akan tapi Setelah kita melalui pertimbangan Bahwa Yang tepat itu adalah Kita mendukung kadar kita sendiri Nah maka itu Kita mengkoreksi Keputusan kita Untuk kembali Mendukung Ibu Airi Tadi Pak Mardiri bilang Kalau misalnya Kalau sudah mengambil keputusan Parpol tidak ada rasa menyesal Ini kayaknya nyesal Terus kemudian putar balik Di Banten Bukan menyesal ya Itu ini lebih penyesuaian Penyesuaian atau Keputusan yang lebih realistis Mas Div Kalau keputusan Nih Keputusan semuanya itu Ada plus or minusnya Ya Bisa baik Bisa jelek Nah itu harus yang dijalankan Bila kita berkonsekuensi Terhadap keputusan kita Nah pada saat Dimana kita bisa mengkoreksi Bisa merubah Untuk kepentingan yang lebih besar Dan yang lebih panjang Ya itu ya kita harus ambil Oke Mbak Ria Boleh ditanggapi lagi Untuk persoalan di Banten Ini saya agak Agak Bingung gitu Dengan Akhirnya tadinya Lepas Terus Masuk lagi Itu sebenarnya Apa yang dikejar Apakah Itu tadi yang seperti saya bilang Ke Pak Mardani Apakah cari aman Memang Golkarnya gitu Ada faktor cari aman Saya kira Tapi Yang kedua Adalah sebenarnya Putusan MK Putusan MK 60 ya Itu kan Memberi ruang lagi ya Kalau sebelumnya nih Di pilkada sebelumnya Yang namanya kandidat itu kan punya posisi tawar Terhadap partai politik Oke Tiket pencalonan memang ada di partai Tetapi kandidat ketika dia punya popularitas Dia punya basis massa Gitu Dan dia punya kans untuk memenangkan Apa namanya Pilkada Dia bisa Membuat dirinya menjadi Prioritas pilihan Buat partai politik Gitu ya Nah Airin Kalau kita lihat nih Itu adalah figure yang sangat populer Di survei itu kan memang Paling Apa namanya Termasuk yang teratas Gitu ya Apalagi kita tahu Politik Banten itu Masih sangat kuat Dinastinya Ya Di daerah itu kan Relasi kuasa di daerah itu luar biasa Orang mau memaki-maki dinasti politik di Banten Tetap aja yang menang Itu terus gitu ya Jadi kalau mau menihilkan Mau menihilkan faktor Tadi ya Popularitas Relasi kuasa yang sudah terbentuk di lokal gitu Dan kemudian membiarkan Ini kan saya melihat ya Kemarin posisinya adalah Airin ingin maju Ketika dia tidak dapat Apa namanya Tiket dari partainya Ada partai lain yang Sampai ditantang berani gak Ganti baju jadi merah gitu Itu hitungan politiknya Kemudian oke Ini kayaknya kalau dibuang sayang nih gitu kan Padahal kans untuk mendukung yang satu lagi Belum tentu menang Tapi gara-gara itu tadi koalisi Begitu udah bicaranya koalisi kan Ya Golkar gak bisa Gak bisa sepenuhnya gitu ya Memutuskan secara absolut Bahwa yaudah Ini harus calonnya Golkar Tapi hari ini Ketika sudah ada putusan MK Partai saya kira sudah Sudah lebih leluasa sebenarnya gitu ya Untuk mencalonkan Calonnya masing-masing gitu ya Tanpa harus memaksakan Misalnya itu tadi Kawin paksa politik lewat koalisi Cuma Kasus ini mungkin agak Tidak relevan untuk kasus Bukan Kasus ini agak sulit Kita terapkan di Jakarta Balik lagi tadi ya Posisi strategis Jakarta Kayaknya kalau untuk balik badan Terlalu berat gitu Tapi kalau udah di tingkat daerah nih ya Di Banten Di Tangsel Dan dimanapun gitu ya Kalau Jabar Jatim Jateng Balik badan masih mungkin gak? Saya melihatnya masih mungkin Kalau Jakarta Karena tadi balik lagi posisi strategis Kalau Jakarta Itu taruhannya kayaknya harus ditanya nih Karena di PKS Gak ada yang balik badan Kecuali di Tangsel ya Tangsel karena kader betul-betul Memberikan masukan yang harus didengar Jadi kita maju sendiri Kebetulan Tangsel PKS menang So Dapet Tadinya kita gabung Karena kita gak cukup 20% Lagi-lagi dengan MK Kita punya kebebasan Oke Pas Dave lanjut Ya Gini Ini kan nama politik itu penuh dengan Dinamika Ya Jadi ya memang dinamika yang harus dilalui Seperti itu Akan tapi ya Keputusan sudah dibuat Pendaftaran sudah dilaksanakan Jadi sudah no turning back now kan Ya Kecuali ada Tadi yang dibilang Lazefer lagi bergerak di ujung Nah entahlah ya Kalau itu udah gak ngerti Saya akan Tapi kalau sekarang Ya kita Sudah membuat keputusan Dan keputusan itu sudah kita jalankan Oke Baik Saya ke Mas Iwan Mas Iwan tadi Maria berbicara bahwa Memang patah-patah ini Mengutamakan kadernya tentunya Betul Tapi Pak Anies ini Termasuk orang yang menggunakan Partai politik Hanya sebagai Political vehicle Tapi dimana aja laku Jakarta laku pil Pres laku Ini Jawa Barat Ternyata ada lagi Banyak orang melihatnya Jadi kok Pak Anies Seperti jabatan hunter ya Jadi kalau dibilang jabatan hunter Ustadz Mardani Paham betul Pak Anies itu Tidak pernah menawarkan diri Itu harus kita pegang Jadi menteri Kemudian disudahkan dua tahun Dipanggil lagi Jadi Calon gubernur Ya Begitu juga Jadi calon presiden Pak betul Ustadz Mardani Jadi Intinya itu Kalau memang kita bagus Pak Anies itu kan bagus Tidak ada yang Mengatakan tidak bagus Saya dari mahasiswa Beliau itu dari Idola itu Saya aktivis mahasiswa Beliau aktivis itu Kalau namanya Denger nama Anies Itu orang sudah Udah lah ya Sudah luar biasa Banyak yang bilang Ini Kalau dia pidato Beliau pidato itu Itu Mirip-mirip Sama Soekarno Beberapa teman Mengatakan seperti itu Kalau yang pernah Dan Saya tanya beberapa orang Banyak sekali yang Terpesona Itu ketika Pak Anies itu Berpidato Karena isi kepala itu kan penuh Ya Jadi isi kepala penuh Disampaikan itu menarik Dan Saya tanya juga Ke teman-teman anak UI Wah itu Kalau datang ke UI itu beda Gitu Beda suasananya Jadi Begitu Pak Anies Maju jadi capres Beliau itu Dimana aja kan sudah 45 juta kan 45 juta Mau di Aceh Padang Medan Jabi Sampai ke Papua Ya kan Dimana aja sebenarnya Untuk membangun bangsa ini Kemudian yang menjadi Pertanyaan adalah Kenapa kubunya Pindah-pindah Sampai yang pernah Traumapun Akhirnya memutuskan Kayaknya Bakal ngusung Pak Anies Dili Jabar Kita akan bahas Usai jeda Tetap bersama kami Dintri Baik terima kasih Anda masih bersama kami Di interupsi Saya ke Mas Guntur Mas Guntur masih bersama kami Mas Guntur tadi bilang Sebenarnya masih trauma Di tahun 2017 Tapi karena Kayaknya ini Jabar Udah positif Tinggal berapa jam lagi Kapan nih Jadi intinya kan Kita kan tidak boleh Mengulangi kesalahan yang lain Kalau yang lalu Seperti itu Ya jangan diulangi lagi Kan intinya seperti itu Kalau menulam arti kan Tidak mau lagi Terjebak kepada Kesalahan yang sama Karena itulah Kalau dalam Sonteks Tengkada DKI Alibu Mega itu kan Menyedarkan Mas Pam Sebagai jalan tengah Antara Nama Anies Dengan Nama Nto Agar kita Sama-sama fokus Kepada Terseram-tereram Di Jakarta Kemudian yang menarik Mas Adik Kita lihat Kalau dalam bahasa saya ini Bahasa di Komunitas kami ini Kembali ke kita Kembali ke akarnya Waktu beliau itu Sebagai Rektor para Madinya Sebagai toko islami Yang muderat Sebelum beliau itu Diklumini oleh Kelompok-kelompok Dan toko-toko yang Sering disebut sebagai Toko-toko internet Ini kayaknya Mas Guntur Nyendir Pak Mardani ya Sekarang kan Sudah tidak Ya kan Enggak Waktu filipresen Masih sama PKS Tapi kan disitu Ada Cainin Ada Cainin Yang juga Ikut memodohi Di sekelilingnya Sekarang saya kira Kalau kita Kalau orang Sudah berubah Ya kita terimalah Perubahan itu Dan menurut saya juga Pak Papu juga Dipilih karena Masyarakat juga Melihat beliau Sebelumnya Yang berubah Bukan seperti Pak Prabowo Tahun 2014 Bukan 2019 Tapi Pak Prabowo Dengan sosok Yang baru kan Yang lebih humble Yang hijawani Jadi kalau orang Sudah mau berubah Kita lihat Perubahan-perubahan Itu gitu Secara positif Jangan Menstigma Seseorang Dengan sosok-sosok Yang sudah ada Di sebelahkan Begitu Ini gimana nih Jawabannya siapa Pak Yang masuk Jawabannya siapa Belum nih Bisa Wartawan Wartawan kan Sering Sering Men-test Informasi pertama Belum nih Masih Masih ongoing Mas Guntur Saya lebih tahu dong Saya ke Pak Mardani Ini tadi kayaknya Mas Guntur Indir Pak Mardani Tidak ada yang tersindung Tidak ada yang tersinggung Dan tidak ada yang tersindir Kami Kebetulan Sempat jadi ketua tim Saya waktu itu Ani Sandi itu Fokus aja ke elektoral Bahwa ada Kasus 2-1-2 Ada kasus Pak Ahok Buat kami Itu diluar dari Kerjaan elektoral Yang kami lakukan Gimana Oke-Oce Wah keren banget Yang kami lakukan Gimana Kita Satu TPS Sepuluh relawan penggerak Akhirnya Karena gini The affair is in the detail There is no rocket science In winning election Tidak ada yang rumit kok Menang pemilu Suaranya jelas kok Di TPS Tinggal petanya jelas Timnya jelas Targetnya jelas Itu yang kami lakukan Dan untuk sampai ke situ itu Detail sekali Sampai kami menemukan Contoh nih Waktu Pilkada 2017 Survei pertama Mas Pak Ahok Mas Ahaye Yang dua Pak Ahok Mas Anis ketiga Kita survei Itu harus survei Semua lembaga satu Mas Anis ketiga Kita survei Benar Mas Anis ketiga ternyata Tapi kita gak usah khawatir Masih ada dua bulan Kami kan gigi satu Gigi dua Gigi empatnya itu 14 hari terakhir Jadi Gak ada yang tersinggung Dan Anis menang Dengan penuh Elegansi Waktu 2017 Dan dibuktikan Lima tahun Memimpin Jakarta Gak ada kasus Minoritas yang tertindas Tidak ada kasus Rasial Gak ada kasus Justru adanya Cerita-cerita baik Oke baik Saya kembali ke Mbak Ria Mbak Ria Apakah Pilkada 2024 Ini akan sama Seperti Pilkada Yang lalu Terutama yang rame Itu kan Di 2017 2018 2017 ada DKI 2018 ada Jabar Jatim Jateng Apakah akan sama Atau ada Warna baru Dengan adanya Keputusan MK itu Kalau warna barunya Saya kira Keputusan MK ya Dampak paling Nyata dari Keputusan MK itu Adalah membuka ruang Kontestasi yang Lebih Luas Dan lebih setara Sebenarnya Partai punya kesempatan Tidak harus Dibelenggu Gitu ya Oleh aturan main Yang sebenarnya Dibikin juga Sendirian sama partai Kan Saya sering bilang Partai ini Makanya sering bikin Aturan itu Yang akhirnya Dia menggali kuburnya Sendiri Di kemudian hari Gitu ya Terbasuk soal Threshold ini tadi Jadi itu yang pertama Membuka arena Kontestasi yang lebih setara Dan ini menurut saya Bagus Dalam konteks demokrasi Masyarakat Lebih punya pilihan Yang luas Gitu ya Competitivenessnya Itu semakin Baik Gitu ya Sehingga Hak politik masyarakat Untuk Atau hak politik warga negara Pertama untuk dipilih Dia menjadi lebih terbuka Yang kedua Untuk memilih pun Juga menjadi lebih luasa Gitu ya Kita tidak disodori Pilihan yang terbatas Yang dipaksakan oleh partai Nah cuman problemnya gini Tadi kawin paksa Karena koalisi itu Betul Nah problemnya nih ya Kalau kita bicara Pilkada 2024 hari ini Sekarang nih kan Banyak publik yang marah nih Minimal kalau kita lihat Perbincangan netizen ya Di sosial media Kenapa Karena mereka merasa Ketika kemarin kita sudah dukung Misalnya ya calon pada saat pilpres Gitu Mereka kan punya harapan Bahwa pada saat pilkada nanti Gitu ya partai Akan tetap konsekuen Dengan pilihan-pilihannya Nah cuman Ternyata pada saat pilkada Sekarang ini Partai Punya logiknya sendiri Partai punya pilihannya sendiri Yang menurut saya Kesannya adalah Mengabaikan Aspirasi Para pemilihannya di pilpres Dan pilek lalu Problemnya adalah Masyarakat hanya bisa Menghukum Partai politik tersebut Gitu ya Atau Calon yang mereka usung Kemarin Itu kan masih 5 tahun lagi nih 2029 Saya kok jadi mikir Jangan-jangan nih partai-partai ini Gitu ya Mereka mengabaikan Aspirasi publik Karena mereka mikir Ah 2029 masih lama Ntar juga lupa Saya mau bertanya ke Pak Mardani Sebenarnya Mengapa Partai Mengabaikan Aspirasi masyarakat Yang memilihnya Di pilpres Dengan berbelok ke Kimplus Untuk yang Koalisi Di pusat ya Saya kira kalau yang pilkada Kalau pilkada kan memang Ada faktor Kita kalau di pilkada itu Tidak terlalu Mempertimbangkan Pilpresnya siapa Jadi boleh saja Pilpresnya boleh Pak Prabowo Dengan gerindranya Golkar Kita boleh saja Kami memang di PKS Kalau buat pilkada Dibabaskan Tidak harus ikut Koalisi perubahan Di pilkada ya Kalau di pilkada Kalau terkait dengan Bagaimana sikap PKS Setahu saya PKS nanti akan mengumumkan Sikap jelasnya Apakah bergabung dengan Kimplus Secara keseluruhan Atau punya catatan lain Nanti teman-teman DPP akan mengumumkan Tetapi Buat saya Pilihan koalisi oposisi Kadang-kadang bukan Pilihan Yang Misal Sifatnya akidah Benar salah Ini teknis Taktis saja Strategis Kita boleh Karena memang Toh disini bukan musuh Disini juga bukan Berkawan Secara ideologis Yang penting semuanya Punya kepentingan Untuk membangun negeri Itu saja Oke saya ke Mas Dief Pendaftaran tinggal Beberapa jam lagi Tidak ada putar arah lagi Tidak ada Semua sudah fix Sudah selesai Baik Sudah fix Untuk berlagak di Pilkada 2024 Golkar sudah punya Jagoan-jagoannya Semuanya Sudah disebar B1 KWK nya Sudah dibagikan Dan sudah Sebagian besar Sudah mendaftar Oke baik Saya ke Mas Iwan Mas Iwan ini masih Belum juga ini Belum ya Coba di whatsapp temannya Jadi Enaknya begini Kalau Film tadi Tau kan Film India Kalau saya bilang Film India Bintang itu harus belakang Oke Kalau cepat Langsung bubar kan Jadi inilah Indahnya Demokrasi kita Tapi saya tampakkan Tadi Mbak Nisa Kenapa tadi Partai-partai Banyak berubah Karena memang Putusan 60 itu Merubah semua Strategi Gitu Suka apa tidak suka Ini kok berubah Memang berubah Jadi Ibarat main bola tadi Udah diatur Lawannya begini Tiba-tiba Berantakan semua Gitu Jadi kenapa berubah Itu wajar Kalau partai politik itu Tadinya mereka yang gak bisa Jadi bisa Gitu Tadinya harus berteman Ya sekarang sendiri juga bisa Gitu Dan punya potensi Iya Nah karena partai itu kan Memang dibuat untuk Mencari pemimpin kan Kalau memang gak cari pemimpin Ngapain Tadinya kan karena gak cukup Mau gak mau kan harus Mendukkan Kalau orang lah Ya kan Ini udah cukup Karena sangat rendah sekali Bagus Ya bagus Itu Umpamanya seperti DKI ini Itu sebenarnya 8 pasang bisa Tadi kalau Lebih cepat lagi Satu bulan sebelumnya Mungkin itu bisa 5 pasang loh itu Benar Ya itu udah Karena memang Antara Pilpres Seperti 2012 lalu ya Bagus Ya bagus Ya nanti Salonnya banyak Seperti kata Ustadz Madari tadi Jabar itu bagus Kalau nanti semuanya maju Jakarta ini pun Begitu juga kan Nah setelah banyak Yang maju Baru hukumnya Dirapikan lagi Manipolitiknya Supaya kita membangun Bangsa ini Mbak Anissa Ya capek juga Melihat bangsa ini Terkapan begini-begini Terus ya kan Ya jadi itu harus Diperbaiki Supaya kita melompat Jauh ke depan bangsa ini Oke baik Begitu Mbak Anissa Baik saya kembali ke Mas Guntur Mas Guntur sudah tinggal Beberapa jam lagi Masih belum ada Kejutannya ini Kredit title sudah Mau diputar Mas Guntur oleh KPU Sebentar lagi selesai Ini kapan ditunggu Kejutannya Atau bagaimana Selama ini Sejauh ini Komunikasi Pak Anies Dengan Ibu Megawati Adakah yang mandek Kejutannya itu Sampai penutupan Penutupan kan Jam 12 malam Berarti sebelum 12 malam PDI Perjuangan Akan mendaftar Ke KPUB Jawa Barat Jadi kejutan itu Akan dibicarakan Pada esok hari Yang menjadi headline Di media-media Jadi wartawan Harus Begadang ya Malam ini Mas Guntur ya Terus kemudian Kalau komunikasi Antara Ibu Megawati Dengan Mas Anies Kan memang belum pernah Ketemu ya Pak Tapi kan kita sudah Menjembatan Dan saya kira kan Mas Anies itu Toko intelektual Yang sangat menghargai Pemikiran Tapi Pak Anies sudah pernah Mencoba untuk bertemu Bu Megawati Saya kira belum pernah Belum Waktu ke DPP Kemarin itu kan Ibu itu Waktu itu ada rapat Dengan pengurus DPP Makanya yang menemui itu Mas Bang Rano Bang Dul Yang menemui Mas Anies Waktu ke DPP Waktu itu Tapi Pak Anies ada mungkin Ingin ketemu dengan Ibu Untuk berbicara langsung Saya kurang tahu itu Pak Saya kurang tahu Oke baik terima kasih Gimana Gimana Mas Guntur Sebentar lagi Kita tunggu Sebentar lagi nih Pak Sebentar lagi ya Baik akan kami Tunggu terus Kami nantikan Kejutan-kejutan Di menit terakhir Seperti kejutan Dengan keputusan 60 MK Yang kemudian mengubah Peta perpolitikan Di satu minggu Jelang pendaftaran Pilgada Ketika itu Satu pekan yang lalu Kita akan masih nantikan Seberapa seru jalannya Kontestasi Pilgada ini Apakah Isu Kelompok Itu masih akan digunakan Di Pilgada kali ini Kita harapkan tidak Terima kasih Para narasumber Telah bergabung dengan Kayem Baria Bangunan Pak Mardani Mas Guntur Telah bergabung bersama kami Di interrupt Saya Rekata Saya Anisha Dasuki Mau kita teman-teman Yang bertugas pamit Selamat malam Terima kasih 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 Terima kasih